Pendekar Sakti Suling Puala bagian 29 Muncul penolong Di dalam markas Tiongye Pei, tampak Yosuan Hiang sedang bercakap-cakap dengan Tan Juliang, Lim Chin An, Chu Tiang Hem dan Tan Giyok Lan Bagaimana menurut kalian, apakah pihak Seng Hoi E Kau masih akan menyerang kemaritanya Yosuan Hiang serius? Menurutku, jawab Tan Juliang dengan kening berkerut-kerut Pihak Seng Hoi E Kau pasti akan menyerang kemari lagi, apa alasanmu sebab kini Toan Beng Kiyak dan lainnya telah meninggalkan markas kita ini? Maka pihak Seng Hoi E Kau pasti memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang lagi, benar, Yosuan Hiang manggut-manggut Tapi kita pun sudah siap menyambut penyerangan mereka, lagi pula para anggota kita terlatih, tidak seperti para anggota Seng Hoi E Kau Betul, Lim Chin An mengangguk Namun pemimpin mereka pasti berkepandaian tinggi, maka kita harus hati-hati, kita semua memang harus hati-hati Ujar Yosuan Hiang, kemudian memandang Tan Giyok Lan seraya berkata Engkau, harus baik-baik menjaga diri, sebab kepandaianmu masih rendah, ya, bibi, Tan Giyok Lan mengangguk Lapor pada ketua seru salah seorang anggota sambil berlari masuk Pihak Seng Hoi E Kau mulai menyerang kemari, demi Tiong Nye Pei, kita semua harus bertempur mati-matian Sahut Yosuan Hiang Ya sahut para anggota penuh semangat kami semua rela mati Demi Tiong Nye Pei Bagus Yosuan Hiang tertawa gembira Mari kita sambut mereka Yosuan Hiang dan lainnya langsung melesai keluar Setelah sampai di luar markas Mereka melihat tiga orang tua berdiri di situ Dan satu di antaranya seorang wanita tua Mereka bertiga adalah Haksim Popo, Pek Bin Kui dan Leng Bin Hoa Atsu Maaf ucap Yosuan Hiang sambil memberi hormat Selama ini, kami tidak bermusuhan dengan pihak kalian Kenapa mendadak kalian menyerang kemari Hahaha Pek Bin Kui tertawa Aku adalah Pek Bin Kui, dia adalah Leng Bin Hoa Atsu dan wanita tua itu adalah Haksim Popo Kami menyerang kemari atas perintah Kaucu Kaucu kalian pasti Seng Hwe E Sien Kun Ujar Yosuan Hiang dan menambahkan Kami tidak bermusuhan dengan Seng Hwe E Sien Kun Kenapa dia memerintah kalian untuk menyerang kami Hihihi Haksim Popo tertawa terkekeh Kalian harus tahu Kaucu kami dan ketua Hiati Hwe sudah bekerja sama Oleh karena itu, kami mewakili Hiati Hwe membasmi kalian Hihihi Oh 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 Ternyata begitu Yosuan Hiang manggut-manggut sambil tertawa dingin Kalian kira gampang membasmi Tiong Nye Pai Sebaliknya mungkin kalian yang akan menjadi mayat di tempat ini Serang mereka perintah Leng Bin Hoa Atsu kepada para anak buahnya Untuk menyerang para anggota Tiong Nye Pai Begitu perintah itu diturunkan Seketika terjadilah pertempuran dasyat antara para anggota Tiong Nye Pai Sedangkan Leng Bin Hoa Atsu, Pek Bin Kui dan Heksim Popo juga mulai menyerang mereka Yosuan Hiang melawan Heksim Popo, Tan Juliang melawan Pek Bin Kui, Lim Chin An dan Cuti Yang Hem melawan Leng Bin Hoa Atsu Belasan jurus kemudian, Yosuan Hiang tampak mulai terdesak Oleh karena itu, ia terpaksa menggunakan Cip Lor Kiam Hoa Atsu, ilmu pedang pusing tujuh keliling, ciptaan Tio Cieh Yong Begitu Yosuan Hiang menggunakan ilmu pedang tersebut, seketika juga Heksim Popo merasa pusing dan matanya berkunang-kunang Hal itu membuatnya terkejut sekali Ia pun segera mengeluarkan ilmu andalannya, sehingga pertarungan mereka menjadi bertambah sengit Sementara Tan Juliang juga sudah mulai berada di bawah angin, bahkan lengannya telah terluka oleh senjata lawan Begitu pula Lim Chin An dan Cuti Yang Hem Mereka mulai terdesak dan paha mereka telah terluka Hahaha Pek Bin Kui dan Leng Bin Hoa Atsu tertawa gelak sambil menyerang mereka dengar jurus-jurus yang mematikan Di sisi lain, yaitu Heksim Popo, nenek itu tampak terdesak oleh Yosuan Hiang yang menggunakan citlon Tiam Hoa Atsu Namun Yosuar Hiang terkejut ketika melihat Tan Juliang, Lim Chin An dan Cuti Yang Hem yang dalam keadaan bahaya Mendadak ia membentak keras sambil menyerang Heksim Popo dengan jurus Ban Kiam Hai Tian, selaksa pedang terbang ke langit Namun cepat-cepat Heksim Popo menangkis dengan jurus Heng Soh Kian Kun, menyapu ribuan prajurit Terang, terdengar suara benturan senjata Yosuan Hiang tetap berdiri di tempat, tetapi Heksim Popo terpental beberapa depa Untung nenek itu memiliki luakang tinggi, kalau tidak, ia pasti sudah terluka dalam Heksim Popo terkejut bukan kepalang, namun mendadak balas menyerang Yosuan Hiang dengan senjata rahasia Ser, ser, ser Yosuan Hiang cepat-cepat memutar pedangnya untuk menangkis senjata-senjata rahasia itu Sehingga membuatnya tidak sempat membantu Tan Juliang dan Lim Chin An maupun Cuti Yang Hem Sementara para anggotanya sudah banyak yang mati Namun sisanya masih melawan secara mati-matian Sedangkan Tan Juliang, Lim Chin An, dan Cuti Yang Hem sudah tak mampu balas menyerang Mereka bertiga hanya bertahan mati-matian Tampaknya tidak lama lagi, ketiga-tiganya pasti akan mati di ujung senjata Perbin Kui dan Leng Bin Hoat Su Akan tetapi, di saat bersamaan terdengarlah suara siulan yang amat nyaring Kemudian melayang turun seorang gadis berusia 20-an, berparas cantik tapi tampak dingin sekali Ketika melayang turun, gadis itu mengibaskan tangannya menaburkan racun ke arah para anggota Seng Hoi Ekau Ak-ah-ah-ah, ak-ah-ah-ah, ak-ah-ah-ah terdengar suara jeritan yang menyayat hati Belasan anggota Seng Hoi Ekau roboh sambil menggeliat-geliat dan berselang sesaat tubuh mereka mengeluarkan asap Ternyata mereka telah mati dengan daging mencair Betapa terkejutnya para anggota Seng Hoi Ekau lain Mereka segera mundur dengan wajah pucat pias Leng Bin Hoat Su, Pek Bin Kui dan Heksim Satu Popoh juga terkejut bukan main Mereka memandang gadis itu sambil mundur beberapa langkah Siapa engkau bentak Leng Bin Hoat Su? Kenapa mencampuri urusan kami? Kalian memang tidak kenal aku, tapi aku kenal kalian semua sahut gadis itu sambil tersenyum dingin Aku kemari justru ingin mencampuri urusan kalian Karena kalau bertarung aku pasti kalah, maka aku menggunakan racun beritahukan bentak Heksim Popoh Siapa engkau aku bernama Fang Ling Chu, juga adalah Ngo Tokau Chu, sahut gadis itu Ha'ah Leng Bin Hoat Su, Pek Bin Kui dan Heksim Popoh tersentak Mereka tersentak bukan dikarenakan Ngo Tokau Chu itu berkepandayan tinggi Melainkan Ngo Tokau sangat terkenal racunnya Engkau, engkau Ngo Tokau Chu Kalau kalian tidak percaya, boleh coba racunku Fang Ling Chu mengangkat sebelah tangannya Seketika juga Leng Bin Hoat Su, Pek Bin Kui dan Heksim Popoh meloncat ke belakang dengan wajah pucat ias HMM dengus Fang Ling Chu dingin Kalian masih belum mau enyah dari sini? Ingin merasakan kelihayaan racunku? Leng Bin Hoat Su, Pek Bin Kui dan Heksim Popoh saling memandang Kemudian mereka melangkah pergi Para anggota Seng Hoi E kau segera mengikuti mereka meninggalkan tempat itu Fang Ling Chu tertawa dingin menghampirinya sambil memberi hormat Terima kasih atas Bantuanmu Ngo Yo Suan Tok Hiang Kau Chu ucapnya Tidak usah mengucapkan terima kasih Sahut Fang Ling Chu sambil tersenyum ramah Panggil saja namaku Aku bernama Fang Ling Chu dan engkau pasti Yo Suan Hiang Aku pun harus memanggil bibi Ling Chu Yo Suan Hiang tertegun Kok engkau tahu namaku siapa tidak kenal ketua Tiong Ye Pei yang selalu menentang Hiya Tihai Lagi pula, Fang Ling Chu tersenyum lagi Aku berhutang budi kepada adik Bun Yang Engkau kenal Yo Bun Yang Yo Suan Hiang terbelalat Kenal, Fang Ling Chu Mengangguk Dia Yang menyembuhkan wajahku Oh Oh Yo Suan Hiang manggut-manggut Ling Chu, mari kita masuk terima kasih Ucap Fang Ling Chu Cepat kalian obati anggota-anggota yang terluka Ujar Yo Suan Hiang pada Tanju Liang, Lim Chin An dan Chu Tiang Him Ya, ketua, sahut mereka bertiga dan segera mengobati anggota-anggota yang terluka Sementara Yo Suan Hiang dan Fang Ling Chu telah berada di dalam markas dan mereka duduk berhadapan Tiong Ye Pei berhutang budi padamu, Ling Chu, Ujar Yo Suan Hiang Kalau engkau tidak segera muncul, Tiong Ye Pei pasti hancur Jangan berkata begitu, bidi Suan Hiang sahut Fang Ling Chu Tadi aku sudah bilang, adik Bun Yang Yang menyembuhkan wajahku Kalau tidak, aku masih memakai cadar dan wajahku sangat menyeramkan Oh ya Yo Suan Hiang menatapnya seraya bertanya Di mana engkau bertemu Bun Yang di kota Kang Si Jawab Fang Ling Chu dan menutur tentang kejadian itu sambil tersenyum Adik Bun Yang berhati bajik, luhur dan mulia Aku kagum dan salut padanya Setelah itu, dia kemana entahlah A-a-a-ah Yo Suan Hiang menghela nafas panjang Sudah lama aku tidak bertemu dia Aku sudah rindu sekali kepadanya dia Memang pemuda yang baik Berkepanda yang tinggi tapi tidak menyombongkan diri Benar, Yo Suan Hiang manggut-manggut Oh ya, engkau sengaja kemari atau kebetulan Boleh dikatakan sengaja kemari Tapi juga boleh dikatakan kebetulan Sahut Fang Ling Chu Justru malah membantu Gibi Suan Hiang Ling Chu Yo Suan Hiang memandangnya Karena engkau membantu kami Seng Hoi E kau pasti mendendam padamu Aku memang mempunyai dendam pada Seng Hoi E Sien Kun Ujar Fang Ling Chu memberitahukan Karena Seng Hoi E Sien Kun membunuh ayahku Maka aku harus menuntut balas Ayahmu dibunuh oleh Seng Hoi E Sien Kun ya Fang Ling Chu mengangguk sambil menghela nafas Padahal ayahku teman baiknya Oh ya Suan Hiang terbelalat Lalu kenapa Seng Hoi E Sien Kun membunuh Ayahmu dia ingin menyelakai kitab Seng Hoi E Sien Kung Oleh karena itu, dia membunuh ayahku demi memperoleh kitab itu Akhirnya dia berhasil, bahkan berhasil pula Menguasai semua ilmu yang tercantum di dalam kitab itu Oh ya Suan Hiang manggut-manggut Ternyata begitu Tapi, apakah engkau mampu melawan Seng Hoi E Sien Kun? Aku bukan lawannya, namun aku mehir racun Fang Ling Chu memberitahukan Aku akan berusaha membunuhnya dengan racun Itu akan berhasil belum tentu Fang Ling Chu mengjelengkan kepala Oleh karena itu, aku harus berunding dengan adik Bun Yang Sayang sekali, Bun Yang tidak berada di sini Ujar Yo Suan Hiang dan memberitahukan Tapi belum lama ini justru muncul Tuan Beng Kiat Kam Herian dan lainnya kemari Pada waktu itu, pihak Seng Hoi E Kau pun menyerang Namun pihak Seng Hoi E Kau tidak melawan mereka Dan akhirnya kabur Kalau begitu, Seng Hoi E Sien Kun sangat licik Ujar Fang Ling Chu dingin dan melanjutkan setelah mereka pergi Dia perintahkan para anak buahnya menyerang lagi Karena itu, aku harus berterima kasih kepadamu Ucap Yo Suan Hiang setulus hati Bibi Suan Hiang Fang Ling Chu tersenyum Jangan mengucapkan terima kasih kepadaku Karena aku memang mempunyai dendam dengan Seng Hoi E Sien Kun Oh iya, aku mau mohon pamit Kenapa begitu cepat aku akan pergi mencari adik Bun Yang Ling Chu, cobalah engkau ke markas Pusakei Pang Siapa tahu Bun Yang berada di sana Baiklah, aku akan ke sana Fang Ling Chu bangkit berdiri Bibi Suan Hiang Sampai jumpa-sampai jumpa Ling Chu sahutio Suan Hiang dan berpesan Kalau bertemu Bun Yang, tolong beritahukan bahwa aku sangat rindu kepadanya Ya, Bibi Suan Hiang Fang Ling Chu mengangguk Lalu melesat pergi sementara itu Di dalam markas Seng Hoi E Kau Tampak Seng Hoi E Sien Kun marah-marah sambil memukul meja Kenapa kalian bertiga, bisa gagal membasmi Tiong Nye Pei Kau Juleng Bin Ho Atsu memberitahukan Sebetulnya kami hampir berhasil membasmi Tiong Nye Pei Tapi, kenapa tanya Seng Hoi E Sien Kun sambil mengerutkan kening Mendadak muncul seorang gadis bernama Fang Ling Chu Yang mengaku dirinya adalah Ngo Tok Kau Chu Gadis itu mahir menggunakan racun Sehingga belasan anggota kita mati keracunan Sahut Leng Bin Ho Atsu Fang Ling Chu? Dia sudah muncul gumam Seng Hoi E Sien Kun Kau Chu kenal gadis itu tanya Per Bin Kuwi Kenal, Seng Hoi E Sien Kun mengangguk Dia puteri teman baikku itu Tak disangka dia pun mahir menggunakan racun-racun Yang digunakannya sungguh lihai sekali ujar Hek Sim Popo Belasan anggota kita itu mati dengan daging mencair Sungguh menakutkan HMM Dengu Seng Hoi E Sien Kun dingin Dia pasti akan menuntut balas atas kematian ayahnya Maka kalian harus hati-hati menghadapinya Ya sahut mereka serentak Dia mahir menggunakan racun Namun aku tidak takut akan racunnya Ujar Seng Hoi E Sien Kun sambil tertawa Hahaha kenapa begitu tanya Pet Pai Loko Ai Aku memiliki Seng Hoi E Sien Kang Maka, aku kebal terhadap racun apapun Seng Hoi E Sien Kun memberitahukan Karena itu, dia tidak bisa membunuhku dengan racun Oh oh Pet Pai Loko Ai manggut-manggut Kau cu ujar Leng Bin Hoatse mendadak dengan wajah serius Aku punya suatu usul, usaha Beritahukanlah sahut Seng Hoi E Sien Kun sambil menatapnya Mudah-mudahan usul yang dapat dipakai Tentu usul yang dapat dipakai Leng Bin Hoatse tertawa Usulku yakni kita harus melatih dan sekaligus Mengajar ilmu silat kepada para anggota kita Sebab mereka masih agak kacau di saat bertempur Dan kepandaian mereka masih rendah MGM M Seng Hoi E Sien Kun Manggut-manggut Usulmu ku terima Terima kasih Kau cu ucap Leng Bin Hoatse sambil memberi hormat Ku serahkan tugas itu kepada kalian Ujar Seng Hoi E Sien Kun sungguh-sungguh Dan memandang mereka tajam Setelah itu, kalian boleh pergi menyerang Tiong Nget Pe lagi Ya, kau cu Sahut mereka berlima sambil mengangguk Kami pasti melaksanakan tugas itu dengan baik Bagus, bagus Seng Hoi E Sien Kun tertawa gelap Hahaha Tuan Beng Kiat dan Leng Kiong Soatlan yang berlayar ke pulau Hang Hoang Tu telah tiba di pulau tersebut Kedatangan mereka justru memingungkan para penghuni pulau itu Karena tidak kenal Tuan Beng Kiat dan Leng Kiong Soatlan Siapa kalian berdua tanya Tio Tai Seng dengan kening berkerut Kenapa kalian berani datang di pulau ini maaf Ucap Tuan Beng Kiat sambil memberhormat Namaku Tuan Beng Kiat dan dia bernama Leng Kiong Soatlan Oh oh wajah Tio Tai Seng langsung berseri Ternyata kalian datang dari Tai Li, silakan duduk Tuan Beng Kiat dan Leng Kiong Soatlan duduk Sam Gan Sien K menatap mereka serai bertanya Bagaimana kabarnya orang tua kalian? Mereka baik-baik saja orang tua kami baik-baik saja Jawab Tuan Beng Kiat dan memberitahukan Kami kemari atas perintah kakek Lin dan kakek Gow Untuli menyampaikan suatu kabar berita Oh Tio Tai Seng memandang mereka kabar berita apa pihak Seng Hoi E Kau terus-menerus berupaya membunuh kami Bahkan belum lama in pihak Seng Hoi E Kau menyerang Tiong Nye Pai Jawab Tuan Beng Kiat memberitahukan mungkin dalam waktu dekat Pihak Seng Hoi E Kau akan menyerang markas pusat Kepang Oh wajah Seng Gan Sien K berubah Kalian tahu siapa ketua Seng Hoi E Kau? Ketua Seng Hoi E Kau adalah Seng Hoi E Sien Kun Dialah pembunuh kakek tua dan Lan Kiong Hujin Ujar Tuan Beng Kiat Oh Seng Gan Sien K manggut-manggut kini di rimba perselatan telah muncul seorang Cio Ke Hiap Pendekar pembahasmi penjahat bernama Kam He Tian Tuan Beng Kiat memberitahukan Putera Kam Pek Kian dan Li Siu Sien Apat Tio Chia Hiong dan Lin Cheng Im terbelalak Kam He Tian itu putera mereka ya Tuan Beng Kiat mengangguk Tapi, ayahnya sudah meninggal Oh Tio Chia Hiong mengerutkan kening Kapan ayahnya meninggal sudah lama Ayahnya dibunuh orang karena menolong seorang tua dan memperoleh sebuah kitab Seng Hoi E Chin Keng Kalau begitu, pembunuh ayahnya adalah Seng Hoi E Sien Kun Tio Chia Hiong mengerutkan kening Ya, Tuan Beng Kiat mengangguk Oleh karena itu, Kam He Tian bersumpah akan membunuh Seng Hoi E Sien Kun Ketika kami menuju markas pusat Kepang Dia memisahkan diri dengan kami Itu, Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala Kami pun bertemu Goat Nio, Ailing dan berkenalan dengan seorang gadis bernama Lu Wisan Tuan Beng Kiat memberitahukan Mereka bertiga berada di markas pusat Kepang Oh oh Tio Chia Hiong manggut-manggut Nah hujar Kaohun Bi Jin sambil tertawa Kini giliranku bicara Aku ingin bertanya kepada Soatlan Sebab dari tadi dia diam saja Bibi mau tanya apa Lem Kiong Soatlan tersenyum Apakah putriku sudah bertemu bun yang ternyata ini yang ditanyakan Kaohun Bi Jin Belum, Lem Kiong Soatlan menggelengkan kepala Apakah Ohun Bi Jin terbelalak Kemudian memandang Tio Chia Hiong sambil berkata Adik, sebetulnya putramu itu hilang kemana aku Aku mana tahu sahut Tio Chia Hiong Hahaha Sem Gan Sin Ke tertawa gelap Bun yang sangat tampan Jangan-jangan apa tanya Kaohun Bi Jin sambil melotot Ayo, lanjutkan jangan-jangan dia dikurung oleh janda cantik Sahut Sem Gan Sin Ke dengan tertawa gelap HMM Dengus Kaohun Bi Jin Kalau bon yang berani berbuat begitu Akanku tampar mukanya sampai rusak Eh, 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 Sem Gan Sin Ke tertawa lagi Dia putra Cie Hiong dan Ceng Im Bukan putramu lo aku tidak peduli Sahut Kaohun Bi Jin melotot Pokoknya aku harus hajar dialog Isteriku Kim Siao Suseng tersenyum Pembicaraan mukok menyimpang sampai begitu jauh Pengemis bau yang memulai Dia sudah sinting Kenapa engkau ikut sinting pula Hahaha Sem Gan Sin Ke tertawa gelap Isterimu memang sudah gila Bun yang belum jadi mantunya Tapi dia sudah begitu galak Bagaimana kelak kalau sudah jadi mantunya? Itu betul-betul gawat Sementara Tio Tai Seng Tio Cie Hiong dan Ling Cheng Im Cuma menggeleng-gelengkan kepala Di saat itulah muncul Li Men Chiu dan Tio Hang Hoa Wajah mereka berseri-seri Namun kemudian terperangah Karena melihat Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan Tio Cie Hiong segera memperkenalkan Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan Langsung memberi hormat Oh-oh-oh Li Men Chiu manggut-manggut sambil tersenyum Ternyata mereka putra Toan Wai Kia dan Putri Lem Kiong Bieliong kalian berdua bertemu Ailing Putri ku tanya Tio Hang Hoa Kami sudah bertemu Ailing dan Kuat Mio Jawab Lem Kiong Soatlan Mereka berada di markas pusat Kepang Kalian sudah bertemu Bun yang belum tanya Li Men Chiu Belum Toan Beng Kiat menggelengkan kepala Heran Gumam Tio Hang Hoa Anak itu pergi kemana dia Sam Gan Sien Kew baru mau mengatakan sesuatu Tapi Kaohun Bijang telah melototinya Awasan camnya Kalau berani mencetuskan yang bukan-bukan Pipimu pasti bengkak Haha Sam Gan Sien Kew tertawa gelap Sastrawan sialan Isterimu kok begitu galak Kalau aku adalah engkau Dia sudah ku apa tanya Kaohun Bijin Yang kelihatannya sudah siap menampar Sam Gan Sien Kew yang bermulut usil itu Ti, tidak Sam Gan Sien Kew meleletkan lidahnya Sudahlah, jangan terus bergurau tanda Stio Tai Seng serius Kini rimba perselatan mulai kacau Kita harus bagaimana paman Sahut Tio Chieh Yong Aku dan adik Cheng Im sudah tidak mau Mencampuri urusan rimba perselatan Sama, selas Sam Gan Sien Kew Begini saja, ujar Kim Siaw Su Seng Kita lihat dulu bagaimana perkembangan selanjutnya Apabila terjadi sesuatu di sana Lim Peng Heng pasti akan mengutus orang kemari memberitahukan Seandainya begitu Barulah kita berunding bersama Setuju Sam Gan Sien Kew menggut-menggut Tio Tai Seng juga mengangguk Lalu memandang Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soat Lan Seraya berkata Kalian berdua tinggal di sini dulu Tidak usah buru-buru ke Tiong Goan Ya, Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soat Lan mengangguk Hahaha Sam Gan Sien Kew tertawa Tio Tocu, sudah waktunya kita main catur Baik, Tio Tai Seng juga tertawa Mereka berdua lalu pergi main catur Sedangkan yang lain masih bercakap-cakap Dengan Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soat Lan Di markas Siapih Hwe Tampak Lutai Kam duduk dengan wajah tak sedap dipandang Gak Gong Heng duduk di sebelahnya Sambil mengerutkan kening Kemudian menundukkan kepala Jadi Seng Hwe Kau tidak berhasil membasmi Tiong Nye Pei Tanya Lutai Kam bernada gusar Ya, Gak Gong Heng mengangguk Dua kali Seng Hwe Kau menyerang Tiong Nye Pei Tapi gagal Apa Lutai Kam tertegun? Dua kali menyerang tapi gagal Kenapa begitu? Apakah Seng Hwe Kau cuma main-main Seng Hwe Kau tidak main-main Lu Kong Kong, Gak Chong Heng memberitahukan Sebab banyak anggota Seng Hwe Kau yang menjadi korban di markas Tiong Nye Pei Kalau begitu Lutai Kam mengerutkan kening Mungkinkah ketua Tiong Nye Pei berkepanda yang tinggi sekali ada beberapa orang membantu Tiong Nye Pei Maka penyerangan pertama kali itu gagal Siapa yang membantu Tiong Nye Pei? Sioke Hé Rap, Tolan Bengkiat, Lam Tiong, Soade Lan, Lia Eling, Siang Koan Goat Nio dan Gak Chong Heng tidak berani melanjutkan Dan siapa tanya Lutai Kam? Lu Wesleyan sahut Gak Chong Heng sambil menundukan kepala Apa Lutai Kam tersentak? Puteriku, Nonah Wi San telah bergabung dengan mereka Jadi A-A-A-A Lutai Kam menghela nafas panjang Kenapa Sansan bertemu mereka kini Nona Hui San berada di markas pusat Kepang Perlukah aku menyuruh beberapa orang ke markas pusat Kepang Tidak usah, Lutai Kam menggelengkan kepala Biarkan saja, tapi itu tidak jadi masalah Kalau dia sudah bosan merantau, tentu akan pulang Oh ya Gak Chong Heng memberitahukan Semalam ada utusan Seng Hau Yee Kau kemari Utusan itu menyampaikan apa minta maaf atas kegagalan itu Kini para anggota Seng Hau Yee Kau sedang dilatih dan diajarkan ilmu silat Mungkin tidak lama lagi, mereka akan menyerang Tiong Yee Pei Bagus, bagus Lutai Kam tertawa terbahak-bahak Tiong Yee Pei memang harus dibasmi Kalau tidak, perkumpulan itu merupakan kalangan bagi kita Benar, Lu Kong Kong, Sahut Gak Chong Heng dan ikut tertawa Kita harus terus memperalat Seng Hau Yee Kau Tidak salah Hahaha Lutai Kam tertawa terbahak-bahak lagi Lalu melesat pergi Lutai Kam tertawa terbahak-bahak lagi